Jadi di Lolita di Lolita di Lolita di Lolita ini basis namanya adalah tukang cetak. Tapi tukang cetak itu perlu tambahan masukan, perlu mesinnya di kreaksikan biar gak hanya produksi stiker aja atau produksi poster aja atau produksi trainer aja. Dari situlah saya berawal kenapa akhirnya muncul usaha sablon kaos di Lolita. Jadi saya tidak mempelajari sablon manual, sablon screen atau sublim dan sebagainya enggak karena memang basisnya kita dari tukang cetak stiker yang basis sprinternya adalah Ecosolvent. Jadi dari situ ya awalnya jadi bapak ibu saya tanami guru, jadi Ronita itu enggak seperti Pak Roy tadi yang memang basisnya orang kain, orang konversi gitu atau Pak Paulus yang memang mungkin spesialisnya sublim. Tapi kalau Ronita itu basisnya adalah tukang cetak stiker, cuma pengen dapet tambahan dari dunia kaos, dunia tekstil lah seperti itu. Oke mas next. Ilmu enggak mau belajar jadi gagal di DTG yang pertama ini, kayak gitu. Next mas. Responnya ketika saya gagal di DTG, saya balik lagi ke transfer paper pak. Tapi baliknya itu benar-benar dengan konsep cutting yang ketiga. Saya, apa itu transfer papernya, pakai warna-warna khusus termasuk yang sekarang saya bawa itu warna stabilo, nanti saya tunjukin biar ini selesai cepat dulu. Terus kemudian itu warna-warna khusus, kemudian printer Ecosolvent sama UV-nya Ronita tadi kita optimalin lagi untuk bisa memproduksi kaos. Karena saya udah gagal di DTG ya tahun 2011-2012. Nah ini hasilnya ketika saya gagal DTG tadi, yang awalnya cuma cetak kaos biasa-biasa aja, warna biasa, print biasa, yang enggak ada warna khususnya. Di tahun 2015 saya membuat kaos yang warnanya tuh stabilo. Tapi ini sebenarnya saya dari 2008 udah mikirin kaos stabilo ini, udah mikirin. Semalam kan saya bikin ini nih, bikin slideshow ini. Saya cari-cariin fotonya, ternyata 2008 itu saya pernah bikin satu kaos stabilo, tetapi saya pakai romo-romo 200 ribu. Dan alhamdulillah sih, dia salah satu favorit. Sampai bosnya Pak Tom BDK seneng banget dengan kaos ini dan belum pembeli terbanyak sampai saat ini rekor. Jadi saya harus apresiasi foto beliau di sini, mau tanya. Saya tampilin di sini karena beliau adalah pembeli terbanyak produk ini. Dan beliau yang support pertama bahwa, Pak produk ini laku dijual. Kayak gitu. Itu ketika itu saya pede banget gitu di sini. Nah ini produk erosi itu muncul dan sebagainya. Dan ini sekali lagi printer sticker ya. Bukan printer next ya. Printer sticker. Itu. Oke Pak, mas next. Nah sekarang kita ada cornic balik lagi pakai DTG. Kenapa balik lagi dengan DTG padahal udah pernah gagal ya gitu istilahnya. Ceritanya nanti di selanjutnya. Next mas. Ini alasannya ini. Marketnya itu saya butuh lebih luas lagi. Jadi saya pengen memperluas market kaos yang udah Ronita milikin. Gitu istilahnya. Jadi kita butuh mesin yang DTG yang bisa cepat kerjanya yang prosesnya juga enak. Jadi gak libet. Terus kedua, menekan pemakaian heat transfer, Pak. Jadi heat transfer ini harganya semakin mahal, bukan semakin murah. Kalau Bapak-Ibu lihat di pameran ini harganya pasti udah 100 ribu, 150 ribu dan sebagainya. Nah kalau saya tetap pakai heat transfer semua, pasti kos produksi akan mahal sekali. Terus saya tergantung dengan, apa itu istilahnya, supplier itu terlalu tinggi. Nanti kalau bahan kosong, ternyata macet lampu merah ini pusing. Terus kemudian untuk menciptakan metode sablon baru, ya saya kombinasikan itu tadi. Biar nanti gak mudah ditiru lagi dengan kompetitor. Oke mas next. Dan ini hasilnya. Ini adalah hasil kombinasi DTG dengan transfer paper, tindak eco, tindak UV. Ini salah satu contoh hasilnya. Memang belum banyak produknya, karena memang ini produk baru. Ini baru saya yang punya dua kaos ini, sama yang sana itu juga baru kita-bita aja yang punya, Pak. Tapi sudah bisa di pesen di Ronita, nanti dibuka aja www.ronitadv.com. Jadi ini promo sedikit juga ya. Jadi bapak kalau mau pesen kaos-taos ini, buka aja di www.ronitadv.com, nanti cari yang kaos. Dan sekali lagi, ini adalah hasil terakhir yang kombinasi antara DTG-Konit dengan Eco-Solvening-nya Epson, terus kemudian dengan UV kema kita yang kita udah tampilin di Bapak. Oke next mas. Nah ini stabilo, termasuk yang apa, nanti kita juga akan kombinasi dengan... Nah ini mesin UV-nya kelihatan ya. Jadi ini kaosnya ketika udah kena lampu UV atau bapak-bapak, ibu seneng party, bisa dipilih di kaos ini. Kalau mau ke Bali, beli dulu kaos barung Bali. Karena kaos ini gak dijual di Bali, jualnya di Ronita, di Serpong. Nah ini yang seneng rosi, yang pengen ada blow, angka-angka blownya, nanti jangan lupa beli center ya. Di Tokopedia 14 ribu, langsung berlang. Nah ini saya nih. Lampu kan true, saya nyari tempat gelap kan, begitu kan. Nah ini rosi yang terbaru, bisa. Nah ini saya nih, kalau lagi di workshop, gak seperti ini kerjaannya. Malah main-main lampu, saya suruh matiin lampunya semua. Nah ini bahan kita bikin sendiri ya, Pak. Jadi termasuk untuk yang cornit, bagaimana bisa semuanya dendam, itu kita bikin sendiri juga. Nah ini kaosnya saya pakai, ini yang kaosnya saya pakai. Jadi sengaja ini saya pakai ya. Jadi bener-bener enak dipakai, keren kan ya. Toba masa bilang gak keren, coba. Ayo, siapa yang bilang gak keren aja. Keren lah. Suruh matiin lampu gedungnya, pasti keren. Nah ini nyala langsung aja. Nah ini gantot gantnya di badak, desain-desainnya. Jadi sekali lagi, saya memang membawa nuansa kultur Indonesia. Tapi dengan warna-warna yang internasional. Warna-warna yang bagus.